Intro Karena masa depan anda di tangan anda bukan di tangan orang lain Hidup ini menjadi lebih baik kalau kita punya satu sikap positif Bapak Ibu, keputusan kecil hari ini yang anda lakukan bukan hanya uang yang kami tawarkan Tapi bagaimana hidup kita bermanfaat bagi banyak orang dan bagi orang-orang tua kita Bapak Ibu Anda bisa membangun lowongan pekerjaan buat semua orang tanpa melihat latar belakang Peluang yang baik itu datang berkali-kali Cuman kalau kita menjadi orang yang negatif dan keras kepala Sebanyak apapun peluang yang datang selalu kita tolak Orang yang kalah dengan orang-orang yang berhasil mengubah hidupnya Itu hanya beda tipis Pak, yaitu telat mengambil keputusan Itulah kenapa kita harus hadir di sebuah komunitas yang ngajakin kita punya pikiran besar Salah satunya di seminar ini Anda mau berjuang, anda mau kerja keras, anda juga bisa jadi pemenang selanjutnya Karena saya melihat bahwa di bisnis ini saya bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa Tiansi itu modalnya kecil, caranya udah ada, konsepnya luar biasa Dimentoring lagi sampai sukses Bapak Ibu sekali Kunci sukses di bisnis ini membangun momentum adalah di pertemuan ke pertemuan Kalau mau sukses harus hadir ke pertemuan Anda bisa sukses tidak hanya sendirian, tapi Anda bisa sukses bersama banyak orang Tatar belakang, dancer Tatar belakang, ibu rumah tangga Sebagai mahasiswa, ini lulusan SMA Guru Pemiru usaha, pedagang kaki ini Pak Pengusaha keren-keren bang Perawan Instruktur aerobik Mantan asisten pas presiden bang Perawan BUMD Buruh Mabrik Saya dokter Anggota polisi Purna wirawan Bapak Ibu Kalau mau sesuatu yang Anda belum pernah miliki, lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan Kalau Anda misalkan mau sukses belajar dari yang sukses titik, gak usah dengerin dari yang lain Bapak Ibu Jangan pernah pas senang dengan kondisi Anda Bapak Ibu, jadikan kondisi Anda itu jadi pemicu Anda untuk menjadi orang besar Anda mau senang-senang sekarang, buang-buang waktu, toh entar ada saatnya Anda bayar juga di hidup Anda Mendingan kalau saya bayar sekarang, nikmatin kehidupannya kemudian gitu Kalau kita mau sukses, lupakan alasan Kalau kita mau beralasan, bye-bye sukses Karena menurut saya banyak orang hari ini Pak, mau sukses di bisnis ini, dia mau pelajari dulu semua baru jalankan Menurut saya Bapak Ibu, Anda kerjakan aja Bapak Ibu Anda harus percaya Bapak Ibu, meskipun Anda belum percaya, paling enggak percaya pada Tuhan Bahwa Anda itu boleh sukses, dan Anda berhak untuk sukses dalam kehidupan ini Kritis itu memang penting Kita harus kritis, tapi jangan sampai kritis kita membuat kita menutup diri terhadap sebuah peluang Prioritas pertama pekerjaan Anda di kantor, prioritas pertama kuliah Anda buat yang kuliah Tapi tolong, prioritas kedua, kalau Anda punya rencana masa depan, jadikan usaha ini jadi prioritas kedua Anda Sederhana sekali Karena sesungguhnya tidak ada orang yang tidak punya uang Yang ada adalah orang yang kehilangan keberanian mereka untuk mendapatkan uang Berarti apa yang saya pikirkan hari ini akan jadi masa depan saya Berarti pikiran harus positif, sehingga masa depan positif Terima kasih telah menonton! Terima kasih.